Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pamut vlog Oke guys di video kali ini saya akan mereper intercom saya yaitu bts3 dan inilah Oke kemarin itu sempat mati gara-gara overcharging karena saat saya charge itu saya tinggal keluar dan pas balik itu intercomnya itu indikator charging-nya itu ketika nyala-ketika nyala Nah saya lepaskan itu apa dunia itu panas banget panas sekali saya tunggu dingin terus saya itu itu nggak bisa nyala sama sekali sambil di charging pun nggak bisa nggak bisa nyala juga tapi indikator charging-nya itu bisa itu merah gitu tapi di titikin nggak bisa lalu saya bongkar saya lihat Hai kelihatannya baterainya botor jadi saya langsung saya beliin baterai di shopee dengan harga sekitar 17000-an dapat baterai baru lalu kemarin itu sempet udah sempet saya coba menggunakan baterai baru itu akan dibilangnya masih bisa nyala udah coba disambungin ke HP juga bisa jadi masih bisa hidup normal jadi itu kelihatannya itu cuma baterai botor kalau enggak di sekitar ini jadi video kali ini saya akan langsung memasang baterai baru untuk intercom ini karena yang lama itu kelihatannya baterainya botor atau rusak oke kes mungkin saat pemasangannya bakal saya tersepat ini enggak apa saya potongnya di sini enggak saya saya pasang langsung ke sini itu gara-gara saya itu enggak jago molder kan takutnya malah merusak PCD nya ini jadi saya potongnya di sini ntar saya sambungnya kabel BIN agar enggak merusak PCD nya di sini oke guys langsung saja saya akan memasangnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton